Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hari ini saya mau mancing lagi teman-teman Hai tuh di depan kita ya sportnya tapi saya lihatin dulu sekeliling jalan menuju sport Hai nyalanya mulus padahal disini rumah pun enggak ada teman-teman Oke kita langsung masuk saja ya melewati titian harapan sebatang pohon kelapa ini dijadikan jembatan sama pemilik perkebunan sawit ini uh ngeri-ngeri sedap lewat sini soalnya bergoyang bergoyang-goyang tidak ada pegangan lagi ini sudah kali ketiga saya datangi mudah-mudahan hari ini hasilnya bagus ya karena dulu itu banyak belut-belut yang gede saya dapetin di perkaburan sawit ini oke hampir sampai Alhamdulillah tidak kecebur keparit nah disini ada beberapa kanal ini salah satunya tapi saya mau ambil di bagian kiri dulu ini teman-teman ujung ini soalnya agak cetek nah ini faritnya atau kanalnya nah beneran hari ini hasilnya bagus ya saya mau coba cari lubangnya dulu teman-teman kalau sudah ketemu baru kita sambung videonya ya lubang pertamanya sudah saya temukan teman-teman langsung kita coba ya mudah-mudahan ada isinya aduh rumbat kah oh ada dimakan mantap ayo tarik lagi lah aduh lihat itu perlahan tapi pasti ayo tarik terus mantul lihat tuh sekat wow ini dia strike perdana kita obk bongsor warnanya memang agak-agak hitam kalau belut kebun sawit ini teman-teman lumayan penglaris ya kita lanjut lagi salam satu hobi salam belut hentur yos yang ini sudah disambar teman-teman dan tidak sempat kerekam dari awal terpaksa ditarik saja ya eh keras juga tuh besar gak oh belut ini teman-teman yang saya dapat itu teman-teman olet ya namanya kalau di jawa sana ternyata sudah lama saya gak dapat belut ini oh itu kuat banget sangat berbeda jauh ya dari belut biasa dari corak dan penampilan dari mulutnya juga berbeda kemudian ekornya juga beda tuh yang sudah pernah dapat pasti tahulah perbedaannya ini sering saya sebut belut jadi-jadian atau belut siluman harimau karena bertotal-total teman-teman tuh coraknya kayak corak harimau loreng-loreng gitu bintik-bintik hitam saya kira tadi lubang kepiting begitu saya coba langsung disambar ternyata penghuninya belut jadi-jadian atau belut siluman harimau ini gak pernah saya makan asli belum pernah saya rasa teman-teman setiap dapat yang kayak gini rata-rata saya lepaskan buat teman-teman yang sudah makan belut yang kayak gini coba tulis di kolom komentar dong gimana rasanya saya pengen tahu oke ini saya rilis saja ya teman-teman bukannya nolak rejeki ya soalnya penampilannya ini mengerikan dia memang gak pernah saya makan bukan nolak rejeki ya kita biarkan saja warnanya sih indah kalau untuk dipelihara ini bagus teman-teman coraknya itu loh oke kita lanjut lagi saya menemukan sebuah lubang super aneh di bawah sini kita tes saja ya siapa tahu ini serang belut oh ternyata betul baru juga masuk umpannya sudah dicaplok tarik terus lagi lalu sudah giliran oh sudah ini kayaknya sikat malah dilepaskan sungguh terlalu eh tidak dapat ayyy kecilnya edih kecilnya cabai-cabai kan tidak pakai sikat belutnya langsung ngikut oh itu auto-release saja teman-teman ya karena itu lampau kecil kita biarkan dia besar dulu oke kita lanjut lagi ya lubang selanjutnya teman-teman sudah saya bongkar biar kelihatan jelas kita coba wih ada ternyata huh tidak ada bunyinya tiba-tiba ditarik saja wow tarikannya mantul wih malah lari ke sana sudah sudah kayaknya ini wih habis sumpahnya lagi lut makan lagi lut oke sambaran kedua tarikannya mantap mudah-mudahan besar ini ya wih sikat besar ketidak ini wih 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 masuk lagi dia wow kuat kali tenaganya wih edan monster ternyata sebesar ini penghuninya teman-teman luar biasa babon super-duper besar besar dan panjang dan gendut tidak cungkring mantap jiwa maknanya angka saya ternyata sebesar ini uh tarikannya juga tidak terlalu mencuriga tarikannya juga tadi itu seperti lut abg bongsor tapi begitu sudah naik ternyata sebesar ini mantul memang luar biasa ya lut kubun sawit ih joss salam satu hobi salam lut hunter super mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.